Intro Banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan secara keseluruhan berangsur-angsuru-suru Namun hingga minggu malam kemarin, masih ada warga yang terpaksa tidur di tenda-tenda pengungsian Karena rumah mereka masih terendam, terutama warga desa Bumi Makmur dan Kurau Puluhan pengungsi ini bertahan di Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Bumi Makmur Mereka merupakan warga RT 1 dan 2, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur Ketinggian air di rumah warga selutut orang dewasa Selain Desa Bumi Harapan dan Desa Handil Babirik, Desa Kurau Utara juga masih tergenang banjir Para pengungsi saat ini berharap mendapatkan bantuan obat-obatan Karena sebagian di antara mereka terserang penyakit kulit, pusing, dan diare Sedangkan untuk kebutuhan sembako telah mencukupi Salah seorang pengungsi mengaku belum bisa kembali ke rumah Karena ketinggian air di dalam rumahnya setinggi lutut Sementara itu salah seorang pengungsi lainnya mengatakan Saat ini pasokan kebutuhan pokok sudah melebihi dari cukup Yang jadi persoalan saat banyak pengungsi yang menderita penyakit kulit, pusing, dan diare Sehingga ia berharap adanya bantuan obat-obatan dari pemerintah atau para dermawan Pencet, kurap, kayak, banyak Pak Ini banyak benar, hampir merata Hampir merata, sudah merata Minta obat nyamuk, ini sudah musim-musim sudah surut kan Kalau sisanya obat-obat kayak obat sakit kepala Sementara itu jalan provinsi yang melintasi desa Handil Babirik Dan desa Bumi Harapan kecamatan Bumi Makmur Masih tergenang di beberapa titik Di samping itu di Handil Ilung Terdapat lubang dengan kedalaman 15 cm Yang dapat membahayakan para pengguna jalan Hingga minggu malam, posko atau dapur umum masih terlihat di desa Kurau Posko tersebut melayani warga yang bertahan di rumah masing-masing Dan warga yang bertahan di beberapa titik pengungsian Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV Zulkifli melaporkan Terima kasih Terima kasih